Kenapa waktu pacaran, nilai penghargaan itu sangat tinggi. Tapi waktu orang masuk dalam pernikahan, nilai penghargaan jadi berkurang. Dulu waktu masih pacaran, keluar masuk mobil dibukain pintu bukan? Saya masih ingat Jojo jemput saya, lari-lari dia, bukain pintu. Sekarang geser kamu, enggak deh. Kita kalau pacaran, sini sayang aku angkatin beratnya. Saya dengar ada yang pacaran kayak gitu, uh gentleman. Begitu udah nikah, istrinya tergopoh-gopoh jalan di belakang bawa barang, suaminya jalan cepat-cepat di depan. Untung suami gue gak kayak gitu. Suamiku angkat barang-barang berat, aku gak boleh berat-berat. Kenapa ya waktu pacaran nilai penghargaan begitu tinggi? Bener gak? Kita jaga pasangan kita. Kesan dong, aduh sakit ya sayang. Ditiup-tiup, dicium. Sakit. Mana-mana jari yang kecepet. Aduh sakit ya. Udah nikah? Makanya mata lihat. Beda kan? Kenapa setelah menikah nilai penghargaan turun? Karena kedekatan hubungan menipiskan toleransi. Udah gak tau malu. Bedeha-bedehe. Gak malu. Kalau dulu masih pacaran. Apalagi waktu baru dating. Astaga. Makan dikit. Mau e. Maaf. Geli. Udah nikah. Dulu mau makan ayam goreng aja pake sendok karpu. Sekarang. Makanya saya bilang. Anda bisa menilai kedekatan hubungan Anda itu dari apa? Anda berani kentut di depan orang itu. Berarti udah gak ada nilai toleransi di situ. Padahal tau gak sih? Pernikahan di mata Tuhan itu sangat penting. Saya buktikan. Mujisat pertama yang Yesus lakukan apa? Mengubah air jadi anggur dalam perkawinan di kanah. Siapa yang menginisiasi pernikahan? Tuhan. Kejadian dua. Bukankah Tuhan yang membawa hawa kepada Adam? Dan Tuhan berkata apa? Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Dan bersatu dengan istrinya. Mereka menjadi satu daging. Pernikahan sangat penting di mata Tuhan. Dalam mujisat Yesus mengubah air jadi anggur di perkawinan di kanah. Kenapa anggur yang dirubah? Kenapa dalam pernikahan itu. Mujisat yang Yesus lakukan justru mengubah air jadi anggur. Karena anggur punya sifat. The older the better. Makin tua makin manis. Makin tua makin baik. Anggur yang bagus itu kalau disimpan makin lama makin enak. Tapi kalau anggur murahan enggak. Anggur yang enggak bagus itu mau disimpan sampai kapanpun rasanya kecut. Tapi anggur yang bagus disimpan makin lama itu harganya makin mahal. The older the better. Nah harusnya dalam pernikahan semakin lama kita menikah hubungan kita harusnya udah makin manis. Why? Karena bayangin lah kita baru pacaran mungkin ada yang pacaran cuma tiga bulan nikah. Setahun nikah. Dua tahun nikah. Saya sih sembilan tahun ya. Tapi itu pun tahun pertama pernikahan masih kayak neraka. Orang kalau baru nikah itu masih penyesuaian bahasanya. Masih kaget-kaget gitu loh. Tapi harusnya makin lama makin ngerti. Kalau dulu Jojo marah itu saya enggak peka. Sekarang dia baru kenapa saja saya langsung tahu dia marah. Jadi dalam pernikahan semakin lama harusnya semakin manis karena kita makin ngerti pasangan kita. Lalu kita makin bisa mentoleransi kekurangannya. Dulu mah kita marah-marah terus misalnya gini. Kamu cuek banget sih sama aku. Kamu kok enggak perhatian sih? Wah berantem soal itu. Kamu kok terlalu sibuk sih? Wah berantem. Sekarang aku udah EGP. Dulu Jojo enggak pulang-pulang saya telepon. Gimana kamu? Weh galak gue. Pulang loh. Udah jam berapa nih? Lo enggak mau pulang? Gue konci pintu loh ya. Jam 12 enggak pulang-pulang. Sekarang. I know my baby will come home. Will come home to me. Bikin lagunya ya. Udah tenang. Udah tahu. Karena pernikahan udah lama. Kita udah ngerti pasangan kita. Kita udah bisa terima kekurangannya. Makanya pernikahan makin tua harusnya makin manis kayak anggur. Ibadah Gereja Impec Community Indonesia ada di setiap minggu jam 8 pagi, jam 10, jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 5 sore. Setiap ibadah disertai ibadah anak atau Impec Kids dan ibadah remaja, Anda bisa mengajak teman, keluarga, dan relasi untuk ikut beribadah bersama. Dan bagi anak-anak muda, ada Impec Youth jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impec Community Indonesia.